Intro Pelatih PRC Bandung Boyanhoda Peminta keringanan PT Liga Indonesia Baru dan PSSI Untuk memberikan jeda pertandingan pada timnya Hal itu dikarenakan jadwal padat yang akan dilakoni Persib Sampai awal Desember nanti Karena pertandingan tanpa jeda Boyan meminta agar laga melawan Bali United bisa ditunda Kami hanya berharap liga bisa membantu kami Sebab masih ada dua pertandingan yang akan dihadapi Dan salah satunya setelah laga di AFC Kami akan langsung menghadapi Bali United di Bali Kami meminta untuk ditunda pertandingannya Supaya kami bisa berbuat lebih banyak Dan bisa berjuang untuk mencoba lolos ke babak berikutnya Jika mereka tidak mau, maka kami tidak bisa Sepak bola bukanlah permainan video game Yang bisa dengan mudah mengganti pemain dalam sebuah pertandingan Dibutuhkan strategi yang matang dan juga kesiapan tim Kami fokus ke pertandingan lokal Dan jika kami dibantu di kompetisi internasional Maka kami akan berusaha Dan jika tidak, mungkin kami tidak akan lolos Kami tidak bisa berlatih dan hanya terus melakukan perjalanan Orang-orang berpikir ini mudah Tapi ini bukan permainan PlayStation Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara terkait absennya Miss Hilger Dalam squad Garuda jelang jumpa Jepang dan Arab Saudi Dalam kesempatan sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madya Senayan Jakarta Sintayong berkata kalau Hilger tidak mendapatkan izin dari klubnya FC Twente Karena masih dibekap cedera hamstring Jadi bukan saya yang tidak memanggil Miss Hilger Tapi dari timnya tidak melepas pemainnya dengan alasan hamstringnya yang tidak baik Hilger memang mengalami cedera saat membela FC Twente Di Liga Domestik melawan Willem Thu pada pekan lalu Dan kemudian tampil ketika Twente menghadapi Nice dan juga Ayak Amsterdam Meski bermain selama 85 menit dalam laga terakhir Cedera yang dialaminya belum sepenuhnya pulih Sehingga ia memilih untuk memprioritaskan pemulihan demi karir jangka panjang Absennya Miss Hilger sekaligus membuka peluang bagi Kevin Dick Untuk memperkuat lini pertahanan timnas dalam laga melawan Jepang Kevin yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya Memiliki pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa Termasuk penampilannya di Liga Champion bersama FC Copenhagen Akun Instagram Miss Hilger diserang oleh beberapa supporter Yang kecewa karena tidak bisa gabung dengan timnas Indonesia Miss Hilger dipastikan absen saat timnas Indonesia menghadapi Jepang Pada 15 November dan Arab Saudi 19 November Bek berusia 23 tahun itu sebelumnya sempat absen Saat Twente menghadapi Nice pada laga keempat Liga Eropa pada 8 November Akan tetapi kejutan terjadi saat Hilger tiba-tiba menjadi starter di laga kontra Ayak Amsterdam Pada minggu 10 November Dalam laga itu Miss Hilger hanya tampil selama 84 menit Karena diduga cedera hamstringnya kembali kambuh sehingga digantikan Gustav Lagerbaikal Hal ini membuat beberapa netizen Indonesia kecewa dan melampiaskannya di akun Instagram pribadi Miss Hilger Yang penting sudah dapat banyak subscriber dan eksklusifnya Abis itu negara dilepeh Tulis salah satu netizen Pemain elite main di Indo sulit Baru main satu kali gaya selangit Udah kayak paling bagus mainnya Di antara pemain Indo yang lainnya Ngakak Miss Out Tulis netizen yang lain Saya lihat di IG Miss jarang banget dia update tentang timnas Indonesia Beda sama pemain timnas lain yang selalu update Dan masih banyak lagi komentar pedas lainnya Yang ditujukan kepada Miss Hilger tuntasnya Penyerang persi Bandung David Da Silva Da Silva memberikan pujian terhadap konstribusi Tiron Del Pino di laga kontra Lion City Menurut David Da Silva Tiron berhasil menjadi pembeda di laga tersebut Usai mencetak gol penentu kemenangan Persib di menit akhir laga David sangat senang karena Tiron Del Pino berhasil menunjukkan kapasitasnya secara bertahap Meski di musim sebelumnya terlihat sangat berat Namun gelandang asal Spanyol ini secara terus menerus Mampu memberikan kesan positif bagi Persib dan semua pendukungnya Dia teman saya Saya sangat senang bagaimana dia memulai musim ini Lalu melanjutkan performanya Selama dirinya absen David menilai Tiron seakan menambal tugasnya Untuk menjadi mesin gol di Persib Bandung Seperti yang sudah diketahui sebelumnya Pemain berposisi gelandang itu memang tampil cukup tajam Dengan mengemas 7 gol di semua ajang kompetisi Tentu dengan meningkatnya performa Tiron Del Pino Kini Persib jauh lebih berbahaya Karena David juga sudah dinyatakan pulih Ia berharap Persib bisa melanjutkan tren tidak terkalahkan Di pertandingan-pertandingan selanjutnya Jadi saya sangat senang terhadap apa yang dia sudah lakukan Tuntasnya Tiron Del Pino menjadi salah seorang pemain Persib Bandung tersibuk saat ini Di Liga 1 dia tampil dalam 9 dari 10 pertandingan yang sudah dimainkan Persib Bandung Sementara di AFC Champion Liga 2 dia bermain di 4 pertandingan Jeddah internasional pada pertengahan bulan November ini pun disambut baik olehnya Pemain asal Spanyol ini akan memaksimalkan waktu libur latihan yang diberikan tim pelatih Untuk melepas penat setelah menjalani padatnya jadwal pertandingan Sekarang kami fokus untuk melakukan recovery ada waktu libur Pemain yang sudah mencetak 7 gol di semua ajang ini Mengatakan setelah libur sejenak Persib akan kembali menghadapi jadwal padat Mulai 22 November, Pangeran Biru akan menjalani 9 pertandingan beruntun tanpa jeddah Setelah ini kami fokus ke laga berikutnya Karena akan memainkan pertandingan penting melawan Borneo FC Jadi kami akan memanfaatkan waktu libur ini untuk benar-benar beristirahat Kami akan kembali menatap jadwal padat pada pekat depan tuntasnya